Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perperangan yang disebabkan oleh kematian seseorang oleh nasionalis Serbia Gavrio Princip Perperangan ini adalah perperangan dunia pertama dan bagaimana sejarah dari perperangan dunia pertama ini? Mari kita bahas Sejarah perang dunia pertama bermula pada 1914 setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Austria Pembunuhannya memicu perang di seluruh Eropa yang berlangsung sampai 1918 dan kemudian dikenal sebagai Perang Dunia Pertama Selama Perang Dunia Pertama, Jerman, Austria-Hungaria, Bulgaria dan Kekaisaran Ottoman sebagai blok sentral berperang melawan blok sekutu Yang terdiri dari Inggris, Inggris Raya, Perancis, Rusia, Italia, Romania, Jepang, dan Amerika Serikat Menurut Encyclopedia Britannica, Perang Dunia Pertama adalah salah satu titik penting dalam sejarah geopolitik abad ke-20 Perang Dunia Pertama menyebabkan jatuhnya empat dinasti kekaisaran besar yakni Jerman, Rusia, Austria-Hungaria, dan Turki Sejarah Perang Dunia Pertama juga mengakibatkan revolusi bolsevik di Rusia, ketidakstabilan masyarakat Eropa, dan cikal bakal Perang Dunia Kedua Berlagi kepada penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama ini Seperti apakah Archduk Franz Ferdinand dan siapakah dia sebenarnya Dia adalah pewaris tahta Kekaisaran Austro-Hungaria yang ditembak mati oleh nasionalis Serbia Yang bernama Gavrilo Princip pada 28 Juni 1914 Princip dan para nasionalisme lainnya berjuang mengakhiri pemerintahan Austro-Hungaria atas Bosnia Hensegovina Pembunuhan Franz Ferdinand memicu rangkaian peristiwa yang berkembang cepat Austria-Hungaria dan banyak negara di seluruh dunia menyalahkan pemerintahan Serbia atas serangan tersebut Pada 5 Juli Kaiser Wilhelm II diam-diam menjajikan dukungannya memberi Austria-Hungaria carte blanche atau cek kosong Kerahan Austria-Hungaria lalu mengirim ultimatum ke Serbia dengan persyaratan yang sedemikian berat sehingga hampir mustahil untuk diterima Rusia yang perkasa mendukung Serbia sehingga Austria-Hungaria menunggu untuk menyatakan perperangan sampai pemimpinnya menerima perkepastian dari Kaiser Wilhelm II bahwa Jerman akan mendukung mereka Para pemimpin Austria-Hungaria khawatir intervensi Rusia akan melibatkan sekutu Rusia, Perancis dan juga Inggris Raya Sekarang kita akan membahas alasan mengapa Franz Ferdinand ditembak Insiden terbunuhnya Franz Ferdinand terjadi di Sarajevo, Serbia pada tanggal 20 Juni 1914 Ia tewas ditembak bersama istrinya bernama Shofi Cotek yang merupakan dukes Hohenberg atau gadis bangsawan Jerman Franz Ferdinand sendiri adalah pria kelahiran Gans Austria pada 1863 dari dinasti Habsburg Franz Ferdinand adalah putra dari pangeran Karl Ludwig atau adik raja Austria-Hungaria Franz Josep Pembunuhan Franz Ferdinand dan istrinya dilakukan oleh sekelompok teror Serbia bernama Blackhand Pembunuhnya bernama Gavrio Princip Ferdinand dan istrinya dibunuh oleh Princip menggunakan pistol jenis FN model 1910 pada 28 Juni 1914 pukul 10.45 Franz dan Sophie kala itu sedang melakukan kunjungan ke negaraan di Bosnia yang telah dianekasasi oleh Austria-Hungaria Pada 28 Juni mereka pergi ke ibu kota Sarajevo untuk memeriksa pasukan kekaisaran yang ditempatkan di sana Awalnya pasangan ini diserang oleh anggota Blackhand lain Nadelko Kabrinovic yang melemparkan granat ke arah mobil mereka Untungnya granat itu jatuh ke dekat mobil pengiring di belakang Ferdinand sehingga meledak dan melukai para pengiringnya Setelah istirahat sebentar Franz Ferdinand dan istrinya bersikeras untuk mengunjungi korban Kabrinovic yang dirawat di rumah sakit lokal Silakanya tidak ada yang memberitahu sopir bahwa mereka merubah rencana perjalanan itu Setelah istirahat sebentar Franz Ferdinand dan istrinya bersikeras untuk mengunjungi korban Kabrinovic yang dirawat di rumah sakit lokal Silakanya tidak ada yang memberitahu sopir bahwa rencana perjalanan berubah Setelah kesalahan disadari, si sopir harus memutar balik dan kondisi itu dimanfaatkan dengan baik oleh prinsip yang sedang berada di kafe seberang jalan Segera dia menuju mobil tempat pasangan kerajaan itu berada dan menembak mereka Pertama dia menembak perut sovi sebelum menembak leher Franz Ferdinand yang masih hidup ketika melihat istrinya menangis Jangan mati sayang teruslah hidup untuk anak kita, begitulah kalimat terakhir yang diucapkan kepada sopi Akhirnya Ferdinand dan Sofi meninggal sebelum sampai di rumah sakit dan jenazah mereka dimakamkan di kastil Arstetten, Austria Mohon maaf bila ada kekurangan, sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh